Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan tema peningkatan kapasitas anggota demi terbentuknya karakter burung yang cerdas berani dan bermakabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Menjaga kesejahteraan 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Saya mengatakan kesejahteraan Tidak bisa Coba satu minggu Sebenarnya tidak yakin Tidak yakin saya Dan akhirnya hari ini Kawan-kawan menyakinkan saya Begitu semangatnya kawan-kawan dalam berjuang Ini membuktikan bahwa Eksistensi organisasi kita di PT Kulas Kerasa Perkasa cukup diperhitungkan menggambarkan slogan kita, maaf-maaf sekalian cerdas dalam berpikir berani dalam bertindak dalam mengambil keputusan kemudian berpartama dalam setiap sikap dan tanggung jawabnya cukup sekian untuk bersikap waktu cerai lagi yang kita, maaf-maaf FSB kami baru FSB kami baru FSB kami baru FSB kami baru Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Baik, saya buka acara kegiatan ini pendidikan anggota dan rapat koordinasi DPJ dan PKPT Tulas kreasi pertasar Saya buka pada hari ini dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing Allah yang mengharahi dan baik puji dan syukur dan dipanjatkan kehajratmu karena penyelanggaranmu lah acara pembekalan dan pendidikan ini dapat berlangsung amin selamat menikmati dengan melihat apa yang dilakukan kawan-kawannya dari PT. Tuna Askreasi Perkasa salah satu komisariat FSB Kani Farhodi Kota Makasar ini pertama saya bilang patut diaskresiasi karena ini menjadi sebuah contoh untuk komisariat-komisariat lain dimana keinginan untuk membesarkan organisasi keinginan untuk melakukan perjuangan ini dibuktikan hari ini ketika kawan-kawan melakukan sebuah kegiatan yang notabene-nya adalah sekegiatan yang cukup luar biasa menurut saya karena kegiatan-kegiatan seperti ini biasanya pengalaman kita ini hanya bisa dilakukan oleh pengurus cabang tetapi hari ini kawan-kawan TKP membuktikan bahwa mereka lebih mampu mereka mampu mereka punya semangat untuk kemudian mendorong kami Farho ini betul-betul punya eksistensi khususnya di PT. Tuna Askreasi Perkasa keinginan teman-teman untuk belajar keinginan teman-teman ingin tahu semuanya dibuktikan keinginan hari ini saya cuma bilang aplos untuk kawan-kawan TKP mari sama-sama berjuang di rumah kita di organisasi kita besarkan organisasi kita tunjukkan bahwa FSB Kayu Farho punya karakter FSB Kayu Farho punya kualitas bukan Syarikat Buruh asal-asalat saya kira seperti itu terima kasih Assalamualaikum Wr Wb kami koordinator wilayah konfederasi syarikat buruh seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan saya sangat mengapresiasi karena hal ini baru pertama kali dilakukan di federasi salah satu anggota federasi kami Farho di Kota Makassar dan ini mesti ditindaklanjuti oleh teman-teman PK-PK lain yang sudah bergabung di federasi etnia Barho dan federasi-federasi lainnya yang ada di KSPSI hal ini memang penting rutinitas kita lakukan karena ini akan memelurikan pemahaman bagi pengurus PK maupun pengurus cabang dalam berangka memahami hak-hak dasar daripada kaum buruh baik hak dasar untuk koibasan berserikat hak dasar bagi upah hak dasar untuk waktu jam kerja dan hak-hak dasar lainnya dan yang terpenting adalah hak dasar tentang ketiga nah hak dasar tentang ketiga ini yang hampir tidak ada serikat pul-serikat pekerja yang ada di Kota Makassar ini yang memperjuangkan kecuali KSPSI KSPSI ini sudah kurang lebih 20 tahun kita memperjuangkan hak dasar ketiga kenapa? karena di beberapa perusahaan yang ada di SOS Selatan ini hanya sebagian kecil yang menjalankan K3 karena kenapa ketika tidak ada K3 dalam sebuah perusahaan maka ini bisa muncul yang namanya penyakit yang timbul akibat kerja nah hal ini adalah hak dasar daripada pekerja untuk menuntut haknya ketika dia meninggal karena akibat daripada penyakit yang timbul akibat kerja sama hak dasar yang mereka pukul oleh ketika terjadi kecelakaan kerja akibat kerja ini yang yang belum diberikan permahaman kepada kawan buruk dan kami dikandalkan KSPSI ini memperjuangkan untuk K3 karena kalau hak dasar kasar lainnya ini sudah lumrah sudah sering kita perjuangkan dan Alhamdulillah ya teman-teman yang sudah berselikat ya 90 sekian persen sudah hak normatif non-K3 mungkin seperti itu barangkali yang saya sampaikan ya sehubungan dengan pendidikan anggota dan rapat koordinasi DPC dan PKPT kinas kreasi korp kasar dan korp kasar demikian wabillahi wabillahi assalamualaikum wabillahi 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 alhamdulillah saya melihat FSB kami parho ini sangat berkembang dan profesional dalam menjalankan menjalankan tugasnya sebagai pengurus-pengurus serikat pekerja kenapa? karena beliau ini serikat pekerja FSB kami parho mampu mampu melakukan sosialisasi atau mengumpulkan PUK-PUK dimana pimpinan unit kerjanya itu untuk menghadir dalam sosialisasi tersebut dimana mampu bekerjasama dengan pemerintah untuk mesosialisasikan aturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang ketenak kerajaan saya berikan semangat kepada FSB kami parho tetap perjuangkan hak-hak karyawan dimana itu adalah menjadi hak yang sepenuhnya oleh karyawan terima kasih hidup kami parho selamat menikmati